Halo what's up guys, kembali lagi bersama saya, Astro Ramadhan, di reviewin aja Di video kali ini kita akan unboxing laptop gaming dari Asus, yaitu Asus ROG Nah, laptop ROG yang kita unboxing yaitu ROG 504G Dan ini dia laptopnya Nah, ini dia laptopnya Besar sekali guys Jadi, ini merupakan laptop ROG 504G varian Hero Strix 2 Nah, untuk harganya itu Bentar, harganya ada notanya di dalam Nah, laptop ROG ini sebenarnya sudah di unboxing sebelumnya Jadi, semuanya ini kita unboxing Nah, untuk di boxnya ini Kanan-an lihat di sini ada Hero Edition Jadi, ini merupakan varian terbaru dari seri ROG Asus Oke, langsung aja kita buka Nah, ini dia guys Untuk notanya Untuk ROG Hero Strix 2 Ini, itu harganya sekitar 27.500.000 Nah, untuk ROG varian ini Yaitu yang varian keduanya yaitu 256GB untuk SSD-nya Oke, langsung saja kita buka Kita dapat box dalam box lagi Ini dia Nah, untuk dalam sini kita dapat charger Seperti biasa charger-nya Asus Nah, untuk charger-nya ini dia menggunakan 19.5V dengan 9.23A Ya, cukup besar juga dayanya Nah, selanjutnya dalam sini ada tasnya Nah, tas ROG kali ini dia agak berbeda Karena ini merupakan varian terbarunya Jadi, desainnya itu agak berbeda dari sebelumnya Jadi, biasanya ada warna merah Di sini semua hitam dengan desain yang sangat keren Nah, ini dia box laptopnya Di box-nya ini agak baru dari dibanding box sebelumnya Di depan ada logo ROG Nah, untuk di belakang dosnya ini Dia ada spesifikasi dari ROG 504G ini Jadi, untuk G504G ini Dia menggunakan Intel i7-8750H Dengan RAM 16GB Penyimpanan harddisk-nya Dia menggunakan 1TB SSH plus 8GB Jadi, harddisk-nya itu 1TB menggunakan hybrid 8GB SSD Dan untuk SSD-nya sendiri Dia menggunakan NVMe 256GB Dan untuk VGA-nya dia menggunakan 6GB 1060 Oke, langsung saja kayaknya kita unboxing-nya Box-nya ini agak unik cara bukanya Jadi, dibukanya itu seperti ini Wow Nah, jadi box-nya ini agak keren juga Nah, di sini ada laptop-nya Dibungkus dengan kain bluedroos seperti ini Ada tulisan Republic of Gamers Kita simpan dulu laptop-nya Di dalam sini kita dapat buku manual-nya kayaknya Di sini ada logo ROG Ada box lagi di dalamnya Nah, ini dia agak keren Jadi, di dalam sini dia ada gantungan kunci ROG Yang bisa kalian gunakan Mungkin untuk gantungan kunci motor atau kunci mobil Seperti ini Desainnya agak keren juga, simple dan Ya, keren lah Selanjutnya ada buku manual book-nya Ada 2 dan mungkin ini 1 warantikannya Ya, betul Nah, selanjutnya di dalam sini Tidak ada apa-apa lagi guys Jadi, sudah kosong sepertinya Jadi, walau dusnya banyak sekali Tapi, dalamnya itu sangat sedikit Nah, ini dia Laptop-nya Oke, ini dia Laptop ROG504G Hero Edition Nah, untuk harganya tadi sudah dilihat Diksiliat Itu sekitar 27 jutaan Nah, sebenarnya harganya itu ada juga yang 24 juta Jadi, SSD-nya itu sekitar 128 GB Dan untuk ini, 27 juta itu SSD-nya 256 GB Oke, langsung saja kita buka Wow Oke, guys Jadi, desainnya itu sangat baru dan Agak berbeda dari desain-desain ROG sebelumnya Tapi masih mirip-mirip juga sih Nah, kalau kita lihat di sini Hal yang paling pertama Dilihat sih Ya, layarnya ya Kalian bisa lihat sendiri di sini layarnya Bezelis Tapi di bawahnya itu masih ada seperti dagunya Jadi, dagunya ini besar sekali Dan di sini ada kameranya yang Agak aneh ya menurut saya Jadi, kameranya itu ada di bawah dan Tidak simetris Kenapa tidak disimpan di tengah atau gitu Nah, selanjutnya Untuk bodinya itu Di sini dia menggunakan aluminium Semuanya aluminium Di sini depan juga Kecuali di bawahnya di sini Dia masih menggunakan plastik Nah, untuk keyboardnya sendiri Dia menggunakan keyboard seperti umumnya Yaitu rubber Dan feel-nya itu sangat enak Ketika digunakan mengetik Dan di sini juga ada Keyboardnya agak berbeda dari sini Dia ada QWER Dia itu warna putih Nah, kayaknya ini lebih diperuntukkan untuk MOBA Karena ada juga varian strix-nya Dia bisa yang agak berbeda warna Yaitu di bagian AWS-D Nah, selanjutnya di bagian touchpadnya ini Ini sangat besar dan sangat enak untuk diketik Seperti itu Nah, untuk ukuran dari layarnya ini Dia menggunakan 15,6 inci 1080p Full HD Dan layarnya itu 144Hz Jadi memang laptop ini sangat diperuntukkan untuk bermain game Karena dia VGA-nya yaitu 1060 Nah, selanjutnya untuk port-port dari laptop ini Di sini dia menggunakan USB 3.1 Sebanyak 3 buah Jadi super speed Dan ada Type-C juga 1 buah Jadi USB-nya ada 4 Dan di sini ada HDMI juga untuk display Juga ada mini display port Untuk LAN port-nya juga ada Di sini ada audio juga di sebelah kanan Nah, untuk di sebelah kanannya sini Dia ada grill untuk exhaust-nya Juga ada USB yang tadi udah dibilang Dan juga ada port micro SD card-nya Jadi kita bisa menggunakan SD card di sini Nah, untuk di bagian belakang Dia juga ada exhaust Grill exhaust-nya Jadi, kayaknya laptop ini Hampir semua exhaust-nya Di bawahnya juga ada exhaust Kalian bisa lihat sini Exhaust untuk mengeluarkan panas dari laptop ini Nah, untuk di bawah laptop-nya itu Dia tidak ada backdoor untuk upgrade-nya Jadi, kalau mau upgrade Harus semuanya dibuka Lalu kita bisa upgrade spek-nya Dan grill-nya ini keren juga Ada warna merah-nya Oke, kembali kita lihat di bagian dalam sini Di sini ada grill speaker-nya Jadi grill speaker-nya ada di atas keyboard-nya Juga di bawah sini Saya tadi lihat ada grill speaker juga Ada dua Di bawah sini Dan sebelah sini Nah, oke Kayaknya langsung saja kita nyalakan laptop ini Wow Nah, ini dia laptop-nya sudah nyala Jadi, ketika dinyalakan Laptop-nya ini banyak sekali LED RGB-nya Jadi, di bagian keyboard-nya Di bawah sini ada LED stress Dan di depan sini Juga ada RGB-RGB Keren juga sih Nah, seperti ini tampilannya ketika sudah nyala Tampilannya itu sangat keren Karena di sini Bezelis Dia juga menggunakan layar IPS IPS display Jadi, kalau dilihat dari sebelah kanan atau kiri Warnanya itu tetap masih ada kelihatan Nah, itu tadi sedikit unboxing dari GL504G Hero Edition dari Asus ROG Nah, bagaimana? Menurut kalian? Tulis di kolom komentar Menurut saya sih untuk harga 27 juta Kalian biasanya bisa mendapatkan Laptop gaming yang Harganya segitu Dengan spek yang Ya, mirip-mirip lah Tapi Kalau menurut saya dengan Spek dan desain yang sudah Terbaru dan keren begini Saya rasa sih masih worth it ya untuk dibeli Dibanding ketika kita membeli Laptop Macbook Yang harganya lebih di atas lagi Dengan spek yang rendah Ya, saya masih membeli ini lah Oke, mungkin itu saja untuk Unboxing ROG 504G Hero Edition Kali ini Terima kasih telah menonton Jangan lupa klik like Dan subscribe channel ini Thanks for watching And see you in the next video Thumbs up Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton